Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanamu, nama saya Nani Daku Syirahayu NEM 201-221-094 Dari kelas BKI 1C Di sini saya akan sedikit menjelaskan Tentang materi sejarah dakwah Mulai dari pertemuan yang pertama Sampai pertemuan yang terakhir Berikut video penjelasan Materi 1-2 Pengertian ruang lingkup Dan fungsi sejarah dakwah Sejarah dakwah tidak hanya sebatas hafalan Tetapi tentang bagaimana cara kita Mengambil hikmah atau pelajaran Dari peristiwa masa lampau Belajar sejarah dakwah itu penting Dengan mempelajarinya Kita bisa mengetahui kemajuan Dan kemunduran dakwah dari masa ke masa Materi yang ketiga Dakwah sebelum Nabi Muhammad Salah satu cirinya adalah Bersifat mahaliyah Atau kawasan dengan lokasi terbatas Dan kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran Materi yang keempat Dakwah pada masa Nabi Muhammad Dapat kita simpulkan bahwa Dalam berdakwah itu harus bersabar Dan dakwah itu dilakukan dengan pelan-pelan Materi yang kelima Dakwah setelah Nabi Muhammad Salah Allah Setelah Nabi Muhammad wafat Dakwahnya dilanjutkan oleh Kulau Fawrasyidin Pemilihan Kulau Fawrasyidin Dilakukan dengan cara mesyawarah Dan memiliki ciri Yaitu meluaskan wilayah Kekuasaan Islam Dan mengembangkan peradaban Islam Materi yang keenam Dakwah di masa dinasti Bani Umayyah Dakwah di masa Bani Umayyah Dalam memilih pemimpin Dan dilakukan secara turun-temurun Dan mencapai prestasi Dalam memperluas wilayahnya Materi yang ketujuh Dakwah di masa dinasti Abasyah Ilmu pengetahuan Yang mana telah membangun Peradaban Islam Dari masa ke masa Dan memimpin selama 5 abad Atau 500 tahun Materi yang kedelapan Dakwah di masa dinasti Turki Usmani Dinasti Turki Usmani Memimpin selama 7 abad Dengan 38 Sultan Dan mengalami masa kejayaan Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih Dengan ditaklukannya Konstantinopel Penyebab peruntuhnya Dinasti Turki Usmani Adalah wilayah kekuasaan yang luas Penduduk yang heterogen Lemahnya para penguasa Dan meraja lelanya korupsi Materi yang ke sembilan Dakwah Wali Songo Wali Songo merupakan penyebar Agama Islam di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Dan pada saat itu Mereka melakukan dakwahnya Dengan cara perlahan-lahan Dan bertahap Materi yang ke sepuluh Dakwah di China dan di Afrika Dakwah di Afrika Diterima dengan baik Dan penyampaiannya Melalui tarekat Atau ilmu tentang istiqomah Dakwah di China Melalui jalur kekuasaan Militer Dan perdagangan Sehingga Islam Diterima dengan baik Materi yang terakhir Dakwah di Eropa Amerika Dan Australia Dakwah di Eropa Islam masuk ke Eropa Melalui Spanyol Dan sebagian besar Orang Islam di Eropa Itu adalah imigran Dakwah di Amerika Islam dibawa masuk Oleh para Buddha Afrika Dakwah di Australia Islam dibawa masuk Oleh imigran dari Timur Tengah Sekian Video yang dapat saya sampaikan Bila ada salah kata Saya mohon maaf Fakir wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati